Inilah orang-orang yang membenci Islam Merobek Al-Quran, menginjak-ginjak Al-Quran Menghina Nabi Muhammad SAW Dijadian seperti itu di zaman sekarang ini Itu sudah pernah terjadi di zaman Nabi dahulu Bahkan di zaman Nabi, lebih kejam Merobek Al-Quran, melakukan aksinya berulang-ulang kali Namun, apakah Allah langsung memperhatikan azabnya? Setelahnya setiap hari meniksa kaum muslimin Menghina Nabi Muhammad SAW Apakah saat itu Allah langsung mengazab Abu Ja'al? Jawabannya tidak Orang kafir yang menghina agama Allah Akan dibiarkan hidup menikmati dunia Dan ketika ajalnya datang Disitulah awal kehidupan kekal untuknya Mereka akan hidup kekal di neraka Sebagaimana tercakap dalam Al-Quran Surat Ad-Dagamun Ayat 10 Ayat 10 Kuas dengan hidup mereka Kuas dengan hawa nafsunya Padahal mereka tidak mengetahui Bahwa Allah akan memberikan azab yang pedih Untuk orang-orang yang menghina agama Allah Wallahu'alam Al-Quran